Untuk kamu yang penasaran, bukan, ayam bukanlah dinosaurus. Tapi kita telah mengetahui kalau ayam memang memiliki kemiripan fisik dengan dinosaurus dibandingkan dengan binatang lain. Coba lihat ayam ini. Sekarang, coba lihat T-Rex. Mirip bukan? Bukan. Pada tahun 2003, fosil unik T-Rex ditemukan dengan jaringan lunak yang masih utuh, memungkinkan para ilmuwan mengekstraksi DNA yang cukup untuk diteliti lebih lanjut. Fosil berusia 68 juta tahun ini kemudian dibandingkan dengan DNA dari 21 spesies binatang modern. Dan hasilnya, protein yang ditemukan dalam DNA T-Rex paling mirip dengan protein yang ditemukan pada DNA ayam. Ayam adalah burung pertama yang genomnya berhasil diurutkan. Ini berarti, para ilmuwan telah menemukan urutan tertentu dari DNA ayam yang cocok dengan DNA T-Rex. Hal ini membantu memberikan lebih banyak bukti bagi para ilmuwan untuk memastikan bahwa ayam adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini. Bahkan, sebelum bukti fosil ditemukan, beberapa ilmuwan telah mengamati bahwa ayam dan T-Rex memiliki karakteristik serupa. Baik ayam maupun T-Rex berjalan dengan dua kaki, memiliki kaki bersisik dengan cakar yang tajam, dan keduanya memiliki leher melengkung dengan kepala yang besar. Kemudian, ada bukti yang mendukung kalau beberapa dinosaurus, termasuk T-Rex, bahkan memiliki bulu yang mirip burung. Namun, beberapa dekade sebelum pengamatan dan penemuan ini, dinosaurus diakini sebagai reptil. Mereka berdarah dingin dan bergerak lambat. Tapi sekarang, dengan bukti yang tidak terbantahkan tersebut, dapat dipastikan bahwa ayam adalah keturunan dinosaurus pemakan daging. Bukti evolusi ini memperkuat teori bahwa burung memang berevolusi dari dinosaurus, dan secara teknis merupakan dinosaurus yang hidup saat ini. Kemudian, para arkeolog memperkirakan kalau ayam adalah binatang pertama yang didomestikasi manusia. Jadi, secara teknis, kita telah berhasil mendomestikasi dan memakan keturunan pertama dari dinosaurus. Di zaman modern, daging ayam adalah bahan makanan yang sangat mudah ditemukan. Bahan kuliner ini dengan mudah melintasi berbagai batas budaya. Dengan rasa yang lembut dan tekstur yang seragam, ayam ibarat kanvas kosong yang menarik untuk palet lidah di hampir semua masakan. Mulai dari ayam bumbu tradisional, hingga ayam goreng tepung. Menu makanan manusia dibuat menjadi begitu beragam. Bahkan, beberapa diantaranya menjadi hidangan nostalgia yang tidak hanya membangkitkan selera, tapi juga menggugah rasa. Tapi, bagaimana ayam dapat mencapai kesuksesan dalam mendominasi budaya dan kuliner? Jawaban singkatnya adalah dengan konflik. Mungkin jawaban ini mengejutkan bagi banyak orang. Tapi, banyak arkeolog percaya, ayam pertama kali dijinakan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk diadu dalam event adu ayam atau sabung ayam. Bahkan, hingga munculnya produksi industri skala besar pada abad ke-20, kontribusi ekonomi dan nutrisi yang disumbangkan ayam masih relatif kecil. Tapi karena kita selalu merasa penasaran, ayam yang dulunya diadu di pertarungan mulai dimakan. Karena, apa sih yang gak kita makan? Dan lambat laun melalui proses persilangan budaya dan eksperimen alias coba-coba, ayam akhirnya menjadi salah satu bahan kuliner yang sangat populer. Dalam bukunya yang berjudul Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond bahkan memasukkan ayam ke dalam daftar binatang peliharaan yang sangat berguna bagi manusia. Namun, tidak seperti kuda atau sapi, ayam masih kalah pamur dalam kemampuannya mengubah alur sejarah. Meskipun demikian, pelan tapi pasti, ayam telah menginspirasi dan memberi kontribusi terhadap budaya, seni, masakan, ilmu pengetahuan, dan agama selama ribuan tahun. Di beberapa budaya, ayam masih menjadi hewan suci yang dihormati. Ayam jantan yang sehat adalah lambang kejantanan universal. Ayam betina yang selalu waspada adalah simbol pengasuhan dan kesuburan. Masyarakat Mesir diketahui menggantung telur di kuil-kuil untuk memancing arus sungai yang berlimpah. Dalam kepercayaan Zoroastrianisme di Persia kuno, ayam jantan yang berkokok di pagi hari adalah pertanda bahwa roh baik berhasil kembali ke bumi dalam pergulatan kosmik antara gelap dan terang. Sementara bagi bangsa Romawi, ayam adalah peramal yang menentukan nasib atau jalan akhir sebuah pasukan, terutama pada masa perang. Ayam telah menemani perjalanan sejarah tentara Romawi dan perilaku mereka akan diamati dengan cermat sebelum mereka turun berperang. Jika ayam memiliki nafsu makan yang banyak, berarti kemenangan sangat mungkin terjadi. Menurut Naskah Cicero, ketika bangsa Romawi menghadapi pertempuran laut pada tahun 249 Masehi, sekelompok ayam yang mereka bawa untuk meramal nasib, menolak makan, dan cenderung lesu. Melihat perilaku ini, seorang pejabat marah dan melemparkan ayam tersebut ke laut. Catatan sejarah menyebutkan, mereka kalah dalam peperangan karena hal tersebut. Tapi kita sekarang tahu, kokok ayam tidak memiliki implikasi apapun, selain menandai berlalunya waktu. Ayam bukanlah pertanda kekalahan, kecemasan, ataupun ketakutan. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan, nah, gitu aja gak berani. Chicken lo, pengecut. Ini sangat tidak benar, karena faktanya, ayam adalah spesies yang cukup agresif. Ayam betina akan segera menyerang, jika kamu mengambil telur atau anak mereka. Ayam jantan bisa sangat ganas, terutama jika mereka dibiarkan dan dilatih untuk bertarung. Ayam jantan dipersenjatai dengan taji, atau duri yang tajam di kakinya. Jika mereka menendang, maka hampir bisa dipastikan, akan menyebabkan luka menganga. Manusia yang hobi sabung ayam, bahkan sering mengupgrade fitur taji tersebut, dengan menempelkan silet atau pisau kecil, untuk menambah damage. Sehingga tidak jarang, ayam yang kalah dalam pertarungan sabung ayam, akan cacat, atau bahkan mati, karena luka yang parah. Sebagai informasi tambahan, sabung ayam adalah olahraga tertua, yang masih populer di seluruh dunia, hingga saat ini. Meskipun sudah marak dilarang, dan dinyatakan ilegal, kegiatan ini masih sering dilakukan. Mungkin terlihat keji dan brutal, namun bagi beberapa kebudayaan di seluruh dunia, sabung ayam memiliki peran, dalam mengajarkan keberanian, pada generasi prajurit masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.